Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam zona waktu seluruh Indonesia Untuk mahasiswa dan mahasiswi Prodi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran UNILA Kembali lagi ke channel saya Iqbal TV Virtual Jangan lupa Kalau yang belum subscribe, di subscribe Dan boleh juga di share ilmunya Ke teman-temannya Tentunya yang tidak bisa di share adalah Bahan-bahan kuliah yang saya share di Google Classroom Dan ini adalah pertemuan kedua Tentang analgesi yang berat Mederat, moderat ke berat Dan berkenaan dengan opioid Mudah-mudahan dapat dimengerti Dan ketik pertanyaan Jika ada pertanyaan di kolom komentar Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran Karena kita sistem pembelajaran interaktif Dan juga aktif Ini adalah guideline awal Karena secara komplit Agar juga dibahas secara komprehensif Di dalam blog farmakoterapi Baik itu tutorial Maupun dalam praktikumnya Selamat menyaksikan Baik, kita kembali lagi Dalam pembahasan Kelanjutan dari sesi pertama Tentang analgesik Dan ini adalah sesi kedua Dimana kita akan membahas tentang opioids Lebih banyaknya Tanpa panjang lebar Kita bahas aja yuk Apa itu opioids Jadi Di sini senyawaan yang dihasilkan Itu sebenarnya sudah familiar Di dalam obat-obatan ya Jadi ini berasal dari tumbuh-tumbuhan Demikian pentingnya peran tumbuh-tumbuhan Yang adik-adik pelajari Dalam botani farmasi Atau dalam farmakognosi Nah, salah satunya adalah Bentuk analgetik Di sini banyak analgetik narkotik ya Nah, ini ya Contohnya dari golongan opium Dimana dia Diperoleh dari tumbuhan Kalau di baratnya Atau bahasa Inggrisnya Dikenal dengan popi Ini bukan pemeran lupus ya Tapi popi Atau tumbuhan papaver somniferum Nah, ini biasanya banyak tumbuh Di pegunungan subtropis Di daerah Turki, India Atau South East Asia Dan diperolehlah banyak Manfaat dari opium ini Antara lain apa? Yaitu Alkoloid-alkoloid ya Tentunya dia ternyata Dianalisis manu alkoloid Yaitu contohnya morfin Kodein dan papaverin Dan ini masuk Morfin, kodein, papaverin Masuk ke dalam golongan Apa? Narkotik Ya Nah Sehingga Ini harus Diperhatikan Dalam penggunaannya Obat Dia harus memakai resep Ya Boleh gak gak pakai resep? Ya nanti akan berlawanan dengan Peraturan kita Memang Untuk analgesik utamanya adalah Morfin Ya morfin ya Kalau papaverin itu Banyak digunakan sebagai Fasodilator Tanpa analgesik action Perjitu gambaran umumnya Kemudian Dahulu Ini cerita sedikit lah Dahulu itu sebenarnya Ya namanya dahulu Ya awal-awal Ini penggunaannya tanpa resep Dulu Tapi sering dengan waktu Ternyata bisa menimbulkan Efek-efek aditif Baik itu Morfin Baik itu Heroin ya Turunan dari morfin Atau dikenal dengan Dia morfin Dulu pertama kali awal muncul Tidak Dikenal sebagai Obat yang Bersifat aditif Sehingga Penggunanya tanpa resep Tapi Semakin lama Orang makin tahu Dan menyalahgunakan Sehingga terjadi Drug abuse Ya Dan Dilarang akhirnya Di seluruh dunia Dan harus memakai resep Untuk pengobatan Ya Yang fenomenal juga Mungkin kita dengar Ganja ya Dari tanaman Kanabis sativa Nah itu hal lain lagi ya Hal lain lagi Kemudian Banyak peneliti Berusaha untuk membuat Analog-analognya Tanpa Efek-efek aditif ini Tapi ya Antara Full berhasil Atau ada yang Tidak berhasil juga Seobat-obat sintesis Seperti Petidin Dextropropoxipen Dan pentasocins Juga Sebenarnya Memenimbulkan Reaksi-reaksi Aditif ya Sehingga Harus Diperhatikan Nah ini Sejarah sedikit lah Morfin Morfin ini Sediaannya Ada itu ya Tablet Ada juga Dalam bentuk Injeksi Atau Dalam bentuk Ampul Di situ Dan di Indonesia Yang produksi Yang boleh Hanya produksi Adalah PT Kimia Pharma Seperti itu ya Dia itu Aktif ya Morfin ini Diberikan Lewat mulut Jadi secara Peroral Peroral Tapi juga Bisa Diberikan Secara Intravena Atau IV Tentunya Dengan secara IV Potensial Dari Penyalahgunaan Atau Sifat Aditifnya Akan Semakin Besar Seperti Itu ya Kemudian Beberapa Agen-agen Anestesi Itu Memberikan High potensi Apioid Seperti Adanya Ventanil Nah Ventanil Ini Juga Masuk Kedalam Golongan Narkotik Kalau Di Dalam Dunia Perobatan Sehingga Pelaporannya Pun Dalam Laporan Administrasi Obat Dia Masuk Kegolongan Narkotik Ventanil Bisa Diberikan Secara Intravena Atau Secara Epidural Dalam Operasi Pembedahan Obstratik Untuk Biasanya Digunakan Di rumah Sakit Itu Kondisi Kondisi Cesar Lahiran Cesar Digunakan Ventanil Nah Sebelum kita Mempelajari Satu persatu Dari Obat Obatan Opioid Opioid Itu Akan Bereaksi Pada Opioid Reseptor Jadi Stereo Specific Reseptor Dengan Afinitas Tinggi Untuk Analgesi Opioid Itu Tersedia Banyak Di Membran Neuronal Mereka Ditemukan Banyak Dalam Konsentrasi Tinggi Di PIG Atau Yang Dalam Grimeter Seperti Pertemuan Awal Kemudian Pada Sistem Limbi Kepada Ditalamus Hipotalamus Medula Oblongata Ada Juga Di Substantia Gelatinosa Yang Ini Semua Bagian Dari Jalur Sistem Sara Dan Ada Ada Juga Di Spenal Cortosum Tulang Belakang Sebenarnya Opioid Itu Ada Endogen Jadi Di Tubuh Kita Sudah Diatur Sama Sang Kuasa Pencipta Kita Yaitu Adanya Opioid Endogen Jadi Kompleks Tubuh Kita Sudah Ada Keseimbangan Ketika Terjadi Ketika Terjadi Ketidak Seimbangan Jadi Sang Kuasa Sudah Menciptakan Opioid Reseptor Dan Adanya Opioid Endogen Apa Itu Berupa Apa Yaitu Berupa Peptida Peptida Yang Bersifat Sebagai Opioid Endogen Dan Tentunya Beraksi Sebagai Analgesik Nah Itu Dibagi Menjadi Tiga Grup Besar Seperti Yang Ada Di Slide Ya Pertama Ensepalins Ini Terdiri Dari Pentapeptids Kemudian Ada Dinofins Yang Merupakan Perluasan Dari Ecephalins Dan Ketiga Endorfin Ya Contohnya Beta Endorfin Ini yang Paling Terkenal Jadi Ketika Kita Meditasi Biasanya Endorfin Endorfin Ini akan Mengalir Menuju Opioid Reseptor Dan Kita Menjadi Tenang Menghilangkan Rasa Sakit Misalnya Sakit Ditinggal Pacar Meditasi Jalan-Jalan Meningkatkan Endorfin Bahkan Merokok Juga Itu Bisa Meningkatkan Endorfin Menjadi Lebih Tenang Makanya Orang Tertentu Ilmuwan Bahkan Ada yang Merokok Justru Dengan Merokok Dia akan Mengalir Ide-ide Jadi Mempelancar Ide-ide Dan juga Mengurangi Rasa Sakit Seperti Itu Prosesnya Seperti Apa Ketiga Dari Endogen Peptid Opioid Ini Akan Bereaksi Sebagai Neurotransmitter Atau Neuromodulator Ya Seperti Yang Ada Di Gambar Yang Akan Berikatan Dengan Opioid Reseptor Nah Seperti Itu Jadi Seperti Bulatan Bulatan Kecil Seperti Itu Di Tubuh Tidak Kelihatan Cuman Berikatan Dengan Reseptor Kemudian Akan Menimbulkan Efek Secara Farmakologinya Apa Itu Reseptor 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 Utama Opioid Ada Tiga Yaitu Ada Di Bolt Mu Delta Kappa Sebenarnya Ada Juga Reseptor Yang Lain Nah Itu Ada Empat Apa Kita Sebut Tapi Dia Tidak Diklasifasikan Sebagai Epid Reseptor Kenapa Dia Bisa Mengikat Non Opioid Obat Dari Yang Bersifat Psikomimetic Seperti Pen Sisklidin Susah Dan Dan Hanya Opioid tertentu Yang bisa Berikatan Dengan Reseptor Itu Yang nomor Empat Tadi Yaitu Pentazosin Dia mempunyai Psikomimetic Adverse Effect Sehingga Yang dipakai Hanyalah Biasanya Banyakan Adalah Mu Nah Itu Ada Yang Di Tengah T Ya Apa T Kemudian Ada K Apa Dan Yang Paling Penting Adalah Mu Is The Most Important Opioid Reseptor Nah Ada Opioid Tentunya Ada Semacam Antagonisnya Yaitu Yang Banyak Digunakan Adalah Naloxone Sebagai Antagonisnya Naloxone Itu Punya Efek Sedikit Kecil Pada Individu Normal Tetapi Pada Individu Yang Punya Chronic Pain Malah Memproduce Hyperalgesia Malah Memproduce Hyperalgesia Ini Tentunya Aneh Kayak Gitu Dan Menariknya Ensepalin Endogonous Enogonous Apoid Yang Bersifat Ensepalin Itu Bisa Dipancing Atau Distimulus Dengan Electrical Stimulation Di Otak Di Brain Akan Merangsang Peloran Ensepalin Sebagai Energesi Dan Bisa Dihambat Oleh Naloxone Begitu Juga Dengan Pain Relief Acupuncture Acupuncture Lebih Tepatnya Itu Juga Bisa Memediasi Pelepasan Ensepalin Sebagai Pioid Endogen Itulah Fungsi Acupuncture Bisa Juga Acupressure Ada Bisa Juga Terapi Listrik Jadi Semuanya Adalah Rasional Masih Logical Karena Teorinya Seperti Ini Jadi Terapi Terapi Alternatif Di Luar Obat Ketika Nanti Kita Menjadi Pengobat Obplementer Nah Ini Bisa Untuk Merangsang Dari Endogen Endogen Opioid Nah Seperti Itu Lalu Narkotik Analgesik Yang Di atas Atas Tadi Memicu Tentunya Ikatan Dengan Opioid Reseptor Dan Akhirnya Menghasilkan Aktivitas Farmakologi Tergantung Dari Kuat Afinitas Setor Dep Reseptor Dan Tipe Ikatannya Baik Itu Sebagai Partial Agonis Partial Sebagian Atau Full Agonis Apa Bedanya Tentunya Ini ada Di Pelajaran Farmakokimia Tapi Secara Singkat Mengambarkan Bahwa Ketika Full Adalah Senyawa Berikutnya Dengan Full Pada Reseptor Banding Sidenya Ketika Agonis Dia Sebagai Agonis Parsial Dia Hanya Berikatan Sebagian Nah Ya Berikatan Sebagian Dan Ini Mempengaruhi Potensi Dari Senyawaan Itu Tersendiri Inilah Pelajaran Sedikit Tapi Penting Dalam Mempelajari Efek Obat Dan Potensinya Dengan Berdasarkan Jenis Ikatannya Lalu Peran Yang Lain Pada Fungsi Otak Opiate Peptid Mempunyai Peran Dalam Pengaturan Neuroendocrine Yaitu Bia Akhirnya Bisa Menstimulasi Release Dari Prolaktin Dan Steroid Stimulating Hormone Dan Hormone Hormone Pertumbuhan Nah Tentunya Ini Adalah Fungsi Lain Dari Opioid Peptid Yang Bersifat Endogen Dan Juga Mempunyai Peran Dalam Penghambatan Pada Sistem Simpatis Jadi Begini Following Repeated Administrations Jadi Dengan Adanya Konsumsi Exogen Opioid Obat Tentunya Membuat Malahan Sensitivitas Dari Reseptor Opioid Menurun Sehingga Membutuhkan Peningkatan Dosis Untuk Memproduksi Efek yang Sama Karena Terjadi Toleransi Dia Terjadi Toleransi Sensivitas Reseptor Menurun Nah Dengan Penarikan Dari Exogenes Opioid Itu Endogen Opioid Menjadi Tidak Cukup Untuk Menstimulasi Reseptor Opioid Secara Insentif Nah Jadi Ketika Ditarik Endogen Tidak Bisa Efektif Sehingga Butuh Penambahan Dosis Nah Ini Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemberian Obat Efeknya Apa Ternyata Memberikan Efek Pada Gangguan Otonom Ya Menghasilkan Seperti Withdrawal Syndrome Gangguan Seperti Orang Yang Sakau Seperti Muka Pucat Berkeringat Itu Pilo Erection Seperti Bulu kuduk Merinding Dan Menyeri Perut Nah Itulah Ketika Harus Terjadi Penyimbangan Antara Exogonis Opioid Sama Indogonis Opioid Oke Kita Akan Membahas Tentang Morfin Morfin Ini Biasanya Mafia Mafia Kaya Dengan Menjual Morfin Jadi Kalau Pinggu Cepat Kaya Jual Morfin Tentunya Harus Menanggung Sendiri Perbuatan Dari Yang Kita Lakukan Dan Kita Disini Nanti Sebagai Farmasis Harus Menjaga Supaya Tidak Terjadi Penyalahgunaan Dari Morfin Karena Memegang Gudangnya Itu Adalah Farmasis Atau Apotheker Morfin Itu Adalah Yang Paling Penting Penggunaannya Untuk Pen Relief Tentunya Dosisnya Bervariasi Tentunya Morfin Itu Bisa Diberi Secara Bolus Intravena Dalam Kondisi Kondisi Yang Penting Dan Membutuhkan Kecepatan Yang Tigi Contohnya Pada Myocardial Infarction Dan Juga Dia Bisa Diberikan Secara Infusion Spam Atau Juga Intravena Atau Subkutan Dan Ini Panda Kondisi Kondisi Postoperatif Pada Terminal Disease Morfin Itu Diberikan Secara Oral Efektif Meskipun Dosis Besar Dibutuhkan Karena Adanya Mengalami Presistemic Metabolism Seadanya First Pass Metabolism Sehingga Kandungan Aktifnya Menjadi Lebih Sedikit Sehingga Dosis Lebih Besar Dan Diberikan Secara 4 Jam Secara Oral Untuk Kondisi Tentu Dibutuhkan Morfin Bersifat Sustain Release Ini Tiap 12 Jam Sehingga Untuk Memudahkan Penggunaan Pada Penggunaan Morfin Yang Bersifat Spinal Itu Bisa Epidural Atau Intratekal Itu Biasanya Menggunakan Dosis Yang Pada Dosis Yang Rendah Dulu Karena Dikarenakan Takutkan Efek Sampingnya Intolerable Side Efek Dari Epid Responsive Ini Pada Beberapa Pasien Secara Continuous Subhutan Inversions Juga Bisa Dilakukan Untuk Pada Pengakhiran Penyembuhan Dari Sakit Kemudian Ada Manfaat Tersendiri Dari Diamorfin Atau Morfin Ya Karena Dia Kelarutannya Lebih Tinggi Dan Membutuhkan Konsentrat Yang Lebih Rendah Tetapi Morfin Efektif Untuk Penyembuhan Pada Left Ventricular Failure Kemudian Dia juga Membantu Dalam Penyembuhan Covia Batuk Tapi Dalam Kondisi Ini Codeine Yang Lebih Dipilih Bagaimana Terkadang Dokter Ketika Sakit Batuk Sudah Berat Disembuhkan Akan Meresepkan Codeine Kemudian Morfin Juga Menyembuhkan Diare Tapi Codeine Lebih Dipilih Untuk Indikasi Ini Ketika Diare Diare Yang Lebih Berat Bagaimana Mekanisme Aksi Dan Adverse Efek Dari Morfin Jadi Morfin Ini Beraksi Kepada Dua Tipe Nyeri Baik Non Inceptive Maupun Neuropathic Jadi Pada Perception Of Pain Dan Emotional Response Kemudian Untuk Pasien-pasien Tentu Harus Diperhatikan Dalam Pangunan Morfin Karena Sensitive Untuk Pasien Lebih Mudah Sangat Sangat Mudah Ataupun Yang Udah Elderly Udah Tua Di Atas 50 Tahun Dengan Kondisi Yang Punya Penyakit Kronik Di Paru Hipotiroid Di Livernya Atau Di Ginjalnya Akan Memancing Tendensis Ke Arah Koma Habis Koma Titik Berarti Titik Mati Sehingga Harus Hati-hati Nah Morfin Juga Intinya Dia Mengarah Kepada Depresi Pernapasan Jadi Harus Hati-hati Untuk Diberikan Kepada Pasien Yang Pernih Gangguan Dalam Pernapasan Seperti Asma Bronkitis Empisema Atau Hipoksemia Karena Dia bisa menyebabkan Bronchokonstriksi Terutama Untuk Pasien yang Asmatik Melalui Pelepasan Histamine Release Dan Dan Oleh Morfin Morfin Harus Diperhatikan Dalam Penyembuhan Relief Pain Terutama Untuk Saver Pain Yang Berat Oke Lanjut Agak Serak Morfin Menyebabkan Reaksinya Mual Muntah Juga Di sekitar 20-30% Pasien Dia akan Menstimulasi Resif Formiting Pada CTZ Atau Chemoreseptor Trigger zone Sehingga Apa Disini Dopamin Reseptor Penting Karena Opioid Yang Menginduksi Emesis Itu Beresponsif Pada Dopamin Reseptor Antagonis Sehingga Disini Diperlukan Pentingnya Dopamin Nah Morfin Meningkatkan Tekanan Pada Otot Polos Yang Memancing Pada Gastrointestinal Tract Ya Dan Menurunkan Peristaltic Akibatnya Terjadi Konstipasi Dengan Heart Dry Stool Jadi Tinjanya Keras Kemudian Memang Fokusnya Lebih Kepada Feeling Kesembuhan Yang Dibandingkan Terapetik Konteksnya Dan Morfin Bisa Menyebabkan Konstriksi Dari Pupil Tetapi Konstriksi Pupil Ini Bisa Membantu Diagnosis Ketika Terjadi Narkotik Overdose Dan Chronic Abuse Pasien Dengan Hipertropi Postat Bisa Juga Menderita Mengalami Retensi Urin Nah Kenapa Morfin Dapat Meningkatkan Tonus Pada Spinter Dari Kandung Kemi Bagian Lehernya Oke Nah Posisi Duduk Dulu Untuk Farmakokinetik Morfin Morfin Bisa Diberikan Tadi Secara Oral Atau Seputan IM IV Dan Di Metabolisme Dia Melalui Force Metabolism Kemudian Mengalami Konjugasi Konjugasi Juga Sama Seperti Yang Lain Melalui Proses N Dealkylasi Oksidasi Kemudian Diekskresi Di Urin Nah Itu 10% Sebagai Bentuk Morfin Masih Dan 60-70% Sebagai Mixture Gluconide Metabolismenya Mengalami Perubahan Di Dalam Lever Dan Gut Wall Dinding Usus Sebagai Presistemic Metabolism Salah Satu Bentuk Aktif Dari Morfin Adalah Morfin 6 Gluconide Yang Mempunyai Analgesic Properties Yang Paling Utama Dari Morfin Nah Metabolitnya Itu Hanya Ada Konsentrasi Kecil Di Dalam Darah After Single Roast Single Roast Karena Mengalami Presistemic Tadi Sehingga Membutuhkan Repetit Dosing Nah Seperti Itu Ya The Birth Of Objet Jadi Untuk Bayi-bayi Yang Ternyata Dia Mempunyai Apa Ya Efek Dari Seorang Ibu Yang Addicted Itu Juga Diperhatikan Karena Kandungan Aktifnya Tadi Itu Bisa Menembus Plasenta Seperti Itu Kemudian Interaksi Obat Jadi Morfin Itu Bisa Meningkatkan Terjadinya Depresi Pada Sistem Saraf Sehingga Akan Berbahaya Kalau Digunakan Dalam Dosis Yang Berlebihan Dan Seharusnya Tidak Dikombinasi Dengan Obat MAOI Juga Kemudian Yang Bisa Digunakan Sebagai Antagonis Morfin Adalah Naloxone Naloxone Jika Digunakan Overdose Ada Morfin Ada Diamorfin Turunannya Nah Ini Potensinya Lebih Tinggi Diamorfin Itu Bentuk Dari Turunan Morfin Atau Di Acetil Terbukti Dari Strukturnya Disitu Ada Acetil Yang Ada Dua Sehingga Sebut Di Acetil Morfin Dia Dengan Dosis Yang Lebih Dikit Sudah Memberikan Potensi Yang Lebih Besar Dari Morfin Sehingga Memberikan Greater Addictive Potensial Dan Sudah Dilarang Di USA Indonesia Juga Dilarang Sehingga Ini Harus Diperhatikan Hairpoint Dan Ini Banyak Disalah Gunakan Karena Efeknya Seperti Itu Dan Harganya Jadi Mahal Juga Tentunya Tujuan Penggunanya Sama Dengan Morfin Dia Kelarutannya Lebih Lebih Larut Tapi Dibandingkan Morfin Sehingga Dia Penggunaannya Lebih Dosisnya Lebih Kecil Pada Injeksi Epidural Lalu Adverse Efeknya Adverse Efeknya Sama Juga Sama Kayak Morfin Karena Strukturnya Mirip Dia Juga Mengalami Hidrolisis Menjadi Bentuk Aktifnya Yaitu 6 Astil Morfin Dan Morfin Itu Sendiri Dan Bisa Menembus Barrier Blood Brain Barrier Barrier Darah Batas Pembatas Darah Maksudnya Dan Lebih Besar Potensinya Dan Ini Bahaya Lebih Bahaya Bagaimana Dengan Petidin Petidin Juga Sama Kayak Morfin Kemudian Bisa Menyebabkan Depresi Pernapasan Muntah Gangguan Pada GI Sama Tapi Dia Menyebabkan Konstriksi Pupil Atau Suprescoff Dan Tidak Menyebabkan Bonklo Konstriksi Dia Memproduksi Little Euphoria Sedikit Batas Cause Dependence Sedikit Aja Euphoria Bisa Menyebabkan Konvusi Sedikit Dan Biasanya Digunakan Pada Pasien Obstetrik Kenapa Because Karena Dia Doesn't Reduce Aktivitas Dari Tidak Mengurangi Aktivitas Dari Pregnant Euterus Tapi Morfin Is Often Preferred Lebih Dipilih Dan Harus Diperhatikan Penundaan Dari Pengosongan Lambung Pada Kasus Kasus Obstetrik Karena Bisa Menyebabkan Maternal Morbidity Atau Kematian Untuk Permakokinetik Dia Mengalami Hepatic Metabolism Sama Kemudian Tes Tengah Petidin Adalah 3-4 Jam Pada Individual Yang Sehat Kalau Tidak Sehat Biasanya Lebih Lama Seperti Itu Petidin Itu Bisa Ngebrangi Placenta Menyebabkan Depresi Pernapasan Pada Neona Bahaya Juga Jadi Harus Diperhatikan Testing Eliminasinya Karena Pada Test Eliminasi Pada Anak Lebih Lama Sekitar 20 Jam Interaksi Obatnya Juga Bahaya Pokoknya Kalau Yang Bersiap Operat Ini Dengan MAO Ini Dihindarkan Bisa Menyebabkan Kekakuan Hipotensi Foma Mati Ujung Ujung Kemudian Petidin Juga Seperti Operat Lain Menunda Pengosongan Lambung Sehingga Mempengaruhi Absorpsi Dari Obat-obat Yang Dikonsumsi Bersamanya Lalu Alventanil Rami Fentanil Itu Adalah Turunan Dari Petidin Ini Adalah Jenis Lainnya Turunannya Jadi Sama Ajalah Fungsinya Tapi Aksinya Lebih Cepat Jadi Untuk Nyari-nyari Yang Berat Dan Sebagai Terapi Tambah Dari Anastasi Untuk Nyari-nyari Berat Kalau Kemarin Di pertemuan Pertama Untuk Nyari-nyari Ringan Sampai Sedang Kalau Ini Seperti Ke Arah Nyari Berat Jadi Kalau Nyari Ringan Jangan dikasih Ventanil Seperti Kemudian Ventanil Tersedia Dalam Bentuk Transdermal Pest Dan Ini Banyak Sekali Sudah Banyak Di rumah Sakit Penggunanya Bisa Sampai 72 Jam Atau 3 Hari Tramadol Ini Juga Digunakan Untuk Ngeri Berat Moderate Sampai Berat Ini Juga Digunakan Untuk Banyak Pada Post Operative Pain Secara Oral Atau Intramuskul Atau IV Kemudian Dia Beraksi Sebagai Agonis Efek Pada Mureseptor Opioid Dengan Apa Mekanisme Ada Dengan Meningkatkan Transmisi Amin Dengan Mengblok Neuronal Amin Reaptake Dia Juga Bisa Menyebabkan Depresi Penapasan Tapi Lebih Sedikit Konsipasi Abis Potensial Juga Bisa Sehingga Tramadol Sebagai Obat Obat Tertentu Dalam Hari Harinya Harus Digunakan Dalam Pengawasan Tidak Terkadang Masyarakat Mencuri Untuk Pembeli Kemudian Dia Bisa Menyebabkan Reaksi Samping Diari Abdenal Pen Hipotensi Reaksi Psikiatria Kejang Kemudian Withdrawal Sindrom Juga Bisa Efek Dari Tramadol Metadol Ini Juga Terkenal Penyalah Gunanya Punyalah Sama Efek Sama Seperti Morfin Tapi Reaksinya Lebih Lama Dikonsumsi Juga Secara Oral Untuk Mengganti Morfin Dan Diamorfin Ketika Obat-obat Morfin Dan Diamorfin Itu Menyebabkan Ditarik Pada Penanganan Pasien Yang Bergantung Pada Obat Dan Metadon Diberikan Satu Kali Sehari Di Bawah Pengawasannya Karena Terkait Dengan Tes Tengahnya Seperti Itu Dan Saat ini Metadon Banyak Digunakan Secara Luas Pada Pasien-pasien Yang punya Kronik Dan Terminal Pain Dan Dia Bisa Digunakan Sebagai Tradisional Tambahan Terapi Yang Menjadi Sebagai Antagonis NMDA Sama Seperti Ketamin Sebagai Anastasi Dan Ini Menolong Sebagai Dia Pengorang Ngeri Nah Bagaimana Farmakokinetiknya Setelah Konsumsi Oral Dan Dalam Empat Jam Itu Akan Mencapai Puncak Kadar Di Dalam Darah Dan Dosisnya Once Daily Ini Memang Seperti Ini Karena It's Long Half Life Test Tengahnya Yang Sangat Lama Jadi Untuk Perhatikan Ketoksikan Di Tubuh Juga Lalu Kodein Kodein Ini Di Indonesia Diproduksi Kimi Farma Narkotik Narkotik Sebagai BUMN Produksi Narkotik Kimi Farma Strukturnya Seperti Itu Kodein Ada Methyl Methyl Sehingga Dia Sebut Methyl Ather Of Morphin Methyl Ather Karena Ada CH3O Methyl Ather Tapi Potensinya Sebagai Analgesik Hanya 10% Nah Meskipun Kodein Dirubah Menjadi Morphin Juga Dalam Metabolismenya Ini Menyebabkan Sedikit Iveria Dan Low Addiction Sehingga Dia banyak Digunakan Bertahun Tahun Sampai Sekarang Masih Cenderung Aman Low Addiction Digunakan Sebagai Energesik Moderate Pain Dan Juga Sebagai Cough Suppress Jadi Penekan Batuk Sebagai Antitusif Banyaknya Dan Juga Penyambuh Sebagai Diaria Adverse Efek Yang Biasa Terjadi Konsipasi Nausea Vomiting Mal Muntah Jadi Ada Pasien Beberapa Saya Lihat Sensitive Dengan Kodein Ini Gak Cocok Diganti Pharmacokinetic Kodein Jadi Bentuk Metabolit Ada Berupa Morphin Sehingga Dia Bersifat Sebagai Analgetik Karena Kodein Ini Sehingga Bisa Dikatakan Sebagai Prodrug Nah Individu Dengan Chip 2D6 Yang Sedikit Merubah Leskode Into Morphin Nah Consequently Experience Less If Any Analgesic Efek Ya Kalau Morphin Sedikit Analgesic Efek Sedikit Dengan Individu Yang Karakter Seperti Itu Kemudian Melaju Kepada Agen Berikutnya Pentazolzin Strukturnya Seperti Disamping Kemudian Sedihannya Ada Tapi Dia Kalau Bisa Not Recommended Karena Dia Bisa Banyak Menyebabkan Pulmonary Altery Pressure Dan Dia Sifat Yang Bersifat Partial Agonis Tentunya Untuk Kondisi Kondisi Tentu Yang Dia Dipakainya Untuk Saver Pain Juga Dia Beraksi Sebagai Partial Agonis Bisa Menyebabkan Apa Dia Terkadang Halusinasi Sehingga Dosisnya Harus Diperhatikan Dari Rendah Banget Kemudian Ada Buprenorphine Juga Bersifat Partial Agonis Dia Diberikan Secara Supringual Di Bawah Lidah Nah Ini Digunakan Mulai Luas Ya Banyak Digunakan Pada Treatment Opiate Withdrawal Jadi Kasus Kasus Withdrawal Syndrome Karena Obiet Dan As an Alternative To Metadone Tapi Dia Bisa Menyebabkan Withdrawal Syndrome Juga Ketika Pasien Pasien Menerima Morfin Jadi Ketika Bersamaan Atau Sebelumnya Menon Morfin Dikasih Ini Dia Bisa Menyebabkan Withdrawal Syndrome Nah Ini Harus Diperhatikan Meskipun Dia Mengalami Presistemic Dan Hepatic Fospast Metabolisme Malah Fase Glukoronidasi To Inactive Metabolid Tapi Ini Bisa Diatasi Dengan Pemberiannya Secara Sublingual Sehingga Akan Sedikit Melewati Dari Fase Fase Itu Dan Kandung Kandungan Aktif Menjadi Lebih Banyak Lalu Bagaimana Ketika Sudah Ada Opioid Berarti Kita Perlu Antagonis Ya Dimana Ada Agonis Kita Butuh Antagonis Supaya Bisa Menetrakan Nah Itulah Yang Disebut Yin Dan Yang Antagonis Yang Bisa Digunakan Naloxone Seperti Kita Bahas Di Awal Naloxone Adalah Pure Competitive Antagonis Of Apetagonis At New Receptor Jadi Receptor Utamanya Dengan Dosis Seperti Itu 0,8 2 Miligram Kemudian Diberikan Secara Intravena Nah Ini Dosisnya Disesuaikan Nantinya Dengan Kondisi Kondisi Yang Ada Dan Tentunya Membutuhkan Dosis Yang Lebih Tinggi Ketika Mengalami Aprodosis Pada Pemberian Agonis Parsial Seperti Buprenorphine Dan Pentasocin Ini Rapid Onset Ya Onsetnya Sangat Cepat Dan Jika Belum Diperoleh Omset Dalam 3 Menit Bisa Ditambah Dosisnya Naloxone Ini Juga Digunakan Dalam Manajemen Ketika Ada Apnoi Apnoi Infant Kesulitan Bernafas Ketika Baru Lahir Ini Ketika Ibunya Biasanya Mengalami Menerima Analgesic Opioid Nah Naloxone Juga Bisa Menyebabkan Withdrawal Syndrome Ini Sedikit Tentang Naltrexone Ini Alternatif Sebagai Apnoi Antagonis Tapi Tidak Begitu Terkenal Bisa Aja Untuk Dicari Ini Adalah Naltrexone Dan Dia Digunakan Sebagai Terapi Adjunctive Tambahan Bagaimana Analgesic Dalam Terminal Disease Biasanya Dalam Penyembuhan Penyembuhan Penyakit Penyakit Yang Sulit Tentunya Ketika Sakit Kanker Nyeri Semuanya Kanker Banyak Yang Mengalaminya Nyerinya Butuhkan Beberapa Prinsip Tentunya Dari Non Opioid Analgesic Minimum Jadi Diperlukan Tingkatan Dari Non Opioid Sampai Opioid Disini Digariskan WHO Dari Misalnya Presetamol Aspirin Baru Kodein Dari Wic Opioid Dulu Menuju Rendah Baru Dikombinasi Contohnya Disitu Cocodamol Kemudian Ada Morfin Itu Perlakuan Yang Utama Terhadap Seperven Seperven Pada Nyeri Yang Berat Dan Dosis Selalu Disesuaikan Membutuhkan Large Enough Dose Jika Diberikan Secara Oral Karena Akan Berkurang Kadarnya Sehingga Diberukan Pemberian Berulang Tadi Dari Profil Pharmacokinetic Kemudian Untuk Drug Dependence Juga Bukan Suatu Masalah Pada Tipe-tipe Pasien Ini Memang Pada Prinsipnya Lebih mudah Mencegah Daripada Nanti Mengobati Karena Akan Menjadi Lebih Berkembang Dan Jika Memungkinkan Gunakanlah Medikasi Dari Oral Ya Secara Oral Kemudian Bisa Divariasi Menjadi Slow Release Sehingga Menjadi Lebih Terkontrol Dalam Pengurangan Rasa Nyeri Terutama Pasien-pasien Kanker Sakit Sekali Adverse Efek dari Opioid Harus Memang Diantisipasi Salah Satunya Menggunakan Metoclopramid Untuk Mualmuntah Atau Proporperazine Dan Dia Bisa Meningkatkan Analgesi Juga Bisa Digunakan Laksatif Seperti Sena Sena Ini Bisa Pencar-pencar Atau Gula Sharing Suppository Untuk Mengurangi Konstipasi Dari Efek-efek Opioid Nah Seperti Itu Intinya Kemudian Nyeri Nyeri pada Tulang Pond Itu Lebih Efektif Disembuhin Dengan Lokal Radioterapi Dibandingkan Dengan Obat Tapi Obat Juga Bisa Digunakan Seperti NSID Atau Golongan Dispost Pond Ini adalah Gambaran Beberapa Peta Opioid Analgesic Jadi Ada Banyak Contohnya Dari Morfin Sampai Kebawah Butor Panol Kalau Yang Plus 3 Maksudnya Dia Strong Agonis Kalau Yang Min Min Dia Antagonis Kalau Plus Minus Garis Bawah Dia Partial Agonis Itu Sifatnya Dimana Efeknya Yaitu Reseptor Efek Di Mu Delta Atau Apa Kemudian Appreciate Multi Equivalent Dose Berapa Ada Disitu Dan Perbandingan Oral Hama Parental Potensi Rasionya Juga Ada Nah Misalnya Lihat Sulfentanil Oh Dia Parental Only Bagusnya Kemudian Ada Disini Saya Pindah Dikit Durasi Dari Analgesic Berapa Jam Kita Pengen Tahu Oh Down Morfin Ini 4-5 Jam Dia Berefek Efek Efek Gimana Tinggi Ini Bisa Bervariasi Dilihat Mana Yang Ada Sediaan Sustain Release Itu Ada Di Yang Nomor 2 Seperti Keterangan Tabel Di Bawah Nah Ini Adalah Profil Dari Obat Obat Analgesic Dan Ini Adalah Rangkuman Potential Receptor Mechanism Dari Analgesic Drug Jadi Di Atas Adanya Pen Stimulus Kemudian Penghambatannya Adalah Pada Mu Opioid Receptor Atau Disebut MOR Di Di Blok Di 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 Selain itu MOR Terjadi Pada Posip NAP Sehingga Penghambatannya Bisa Terjadi Dalam Posip NAP Disini Juga Ada Reseptor Lain Seperti NMDA NMDA Juga Bisa Dihambat Tadi Kan Ada Yang Bisa Menghambat Nah Disini Mekanisme Mekanisme Penghambatannya Juga Bisa Dihambat Oleh Alpha 2 Alpha 2 Agonis Seperti Itu Alpha 2 Agonis And Possibly By Drugs That Increase Sinatic Concentration Of Neuroepinephrine Nah Dengan Adanya Alpha 2 Agonis Ternyata Dapat Meningkatkan Konsentrasi Dari Norepinephrine Ya Sebagai Ini Hormonal Di dalam Sehingga Akan Memblok Memblok Dari Pengeluaran Dari Yang Menyebabkan Nyeri Ini 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 adalah Rangkumannya Jadi MOR Itu Daerah Presinap Maupun Posip NAP Dan Juga Bisa Menghambat Reseptor Yang lain NMDA Contohnya NKWN Nah Seperti Seperti itu Ternyata Itu Itu adalah Levelnya Bisa Dibaca Adverse Efek Yang Seling Terjadi Sama Juga Seperti Tabel 313 Itu Dari Konstipasi Depresi Pernapasan Itu yang Banyak Terjadi Dan Juga Perlu Diperhatikan Dark Interaction Opioid Sebagai Rangkuman Saja Baik Itu Golongan Obat Sedatif Antisikotik Maupun Monoamin Oksidasi Inhibitor Apa Yang Terjadi Jika Interaksinya Dengan Opioid Nah Itu Ada Di Kolom Samping Misalnya Monoamin Oksidasi Inhibitor Dia Memang Banyak Dikontradikasikan Untuk All Opioid Karena Menyebabkan Insidensi Dari Hiperpireksi Koma Hipertensi Juga Dilaporkan Begitu Juga Grup Grup Obat Yang Lain Dan Ini Adalah Rangkuman Dari Site Of Action Dari Obat Pain Manajemen Jadi Pada Daerah Stimulus Bisa Diobati Dengan NSID Sebagai Blocker Kemudian Ada Natrium Channel Blocker Juga Daerah Spinal Cord Atau Transmission Ada Opioid Antidepressant NSID Ada Obat Obat Yang Lain Juga Antipileptic Selikopsid Dan Lain Lain Disitu Kemudian Sampai Kepada Rangsangan Daerah Deket Talamus Ke Sentral Perception Menuju Cortex Ada Golongan Opioid Nah Itu Pentingnya Opioid Dengan Daerah Tiga Reseptor Yang Diatas Mu Delta Kappa Dan Manajemen Dari Post Operatif Setelah Operasi Tentunya Membutuhkan Energesik Yang Bertingkat Banyak Digunakan Adalah NSID Bisa Juga Digunakan Ketorolak Dengan Kondisi Tertentu Dan Ini Harus Semua Diperhatikan Efek Efek Sampai Yang Terjadi Dilihat Dengan Kesesuai Peta Dari Analgesik Tadi Lalu Tramadol Juga Bisa Digunakan Pada Post Operasi Banyak Digunakan Diresepkan Dokter Tramadol Berguna When Respiratory Depression Is A Particular Concern Sejaga Terjadi Depresi Pernapasan Ini Lebih Dipakai Kemudian Antiemetik Yang Terkenal Metocopramid Jika Disebutkan Merek Banyak Diresepkan Misalnya Primpran Dari Farmasi Tertentu Procorperazine Juga Banyak Diresepkan Mungkin Di Negara Tertentu Nah Ini Digunakan Untuk Matasimual Dan Muntah Kemudian Campuran Antara NO Nitros Oksigen 50-50 Digunakan Dalam Penfold Procedure Tertentu Ketika Untuk Childhood Untuk Kelahiran Dan Harus Hati-hati Tidak Boleh Lama Pengurangkannya Pada ICU Karena Bisa Menyebabkan Defisiensi Dari Vitamin B12 Tentunya Akan Mengganggu Metabolis Pesel Nantinya Dan Ini Adalah Semari Rangkuman Dari Opioid Maupun Opioid Antagonis Yang Bisa Dibaca Nanti Pada Bahan Yang Akan Dibagikan Dimana Ada Strong Opioid Agonis Kemudian Ada Pasal Agonis Contohnya Ada Sifat Antitusif Dextro Atau Kodein Lengkap Dengan Mekanisme Aksi Efek Clinical Application Maupun Pharmacokinetik Nah Ini Ada Profil Pharmacokinetik Dan Toxicity Ada Disini Semua Dari Morfin Contohnya Mekanisme Aksinya Strong Mu Reseptor Agonis Tapi Juga Bervariasi Pada Delta Dan Kappa Reseptor Efek Sebagai Analgesi Clinical Application Pada Nyeri Berat Atau Tambahan Pada Anastasi Yang Digunakan Contohnya Ventanil Morfin Nah Ini Contoh Contoh Dari Penggunaannya Bagaimana Profil Pharmacokinetik Mengalami Force Plus Efek Durasinya 1-4 Jam Kecuali Metadon 4-6 Jam Toksisitas Depresi Penapasan Konstipasi Konvulsi Nah Begitu Cara Menggunakan Tabelnya Mudah-mudahan Bisa Dibaca Sendiri Dan Ini Adalah Lanjutannya Dari Opiate Antagonis Seperti Yang Kita Ketua Adalah Naloxone Yang Lebih Utama Untuk Mengalui Durasinya Seperti Ini Kemudian Ada Analgesics Use In Moderate Pane Tadi Kalau Safer Pane Seperti Tramadol Yang Banyak Digunakan Tapentadol Agak Jarang Tersedia Tramadol Banyak Digunakan Disini Dan Ini Harus Dibawa Pengawasan Apotekar Karena Akan Dilaporkan Penggunaannya Dan Ini Adalah Bentuk Sediaan Yang Ada Untuk Memudahkan Dalam Persepan Juga Dalam Penyediaan Dalam Penggunaannya Ada Analgesic Opioid Ada Analgesic Tempat Tramadol Ada juga Analgesic Yang Kombination Jadi Misalnya Kodein Dengan Aspirin Kemudian Kodein Dengan Paracetamol Nah Itu Ada Disini Dan Ini Bisa Dilihat Ada Banyak Sekali Setia Sediaannya Secara Detail Ada Opioid Antagonis Juga Disitu Naloxone Dalam Bentuk Parentral Dosisnya Berapa Ada Kemudian Antitusif Kodein Kimia Farma Dalam Produksi Sediaannya 15 30 60 Miligram Di Indonesia Beda Kemudian Dextrometor Van Ini Ada Juga Sebagai Opioid Demikianlah Sediaan Mekanisme Secara Singkat Mudah Mudah Dapat Bermanfaat Mudah Mudah Dengan Mempelajari Opioid Ini Menjadikan Semangat Bagi Kita Karena Setiap Orang Punya Cara Berjuang Hidup Yang Berbeda Yang Terpenting Adalah Jangan Pernah Menyerah Karena Ada Banyak Jalan Opioid Mempunyai Banyak Jalan Banyak Jalan Itu Banyak Reseptor Jadi Untuk Mencapai Efek Pasti Banyak Reseptor Selamat Belajar Dan Mudah Mudahan Kita Bisa Sukses